Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkom Info kembali menjadi sorotan. Presiden Jokowi rencananya akan melantik untuk mengisi jabatan Menkom Info itu secara definitif hari ini, Senin 17 Juli 2023. Adapun jabatan Menkom Info sebelumnya diamanahkan kepada Johnny J. Platt yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan BTS.com Info. Johnny J. Platt merupakan kader partai Nasdem. Pilihan Jokowi dikabarkan kepada Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes PDTT, Budi Ari Setiadi. Sosok Budi Ari Setiadi dikenal sebagai Ketua Umum Pro Jokowi. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, mengaku mendengar kabar Presiden Jokowi Dodo bakal melantik Menkom Info baru pasca Johnny J. Platt terjerat kasus korupsi. Kabar itu ternyata juga sampai di telinga Budi Ari. Namun Budi Ari menegaskan pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden Jokowi. Terpisah, Istana mengonfirmasi besok Presiden Jokowi akan melakukan pelantikan. Meski demikian, pihak Istana enggan membeberkan secara detail soal siapa akan mengisi jabatan apa. Dikutip dari situs resmi Kementerian Desa PDTT, Budi Ari Setiadi lahir pada 20 April 1969 di Jakarta. Ia merupakan lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia atau UI. Lulus S1, Budi kembali berkuliah di UI dan meraih gelar S2 Manajemen Pembangunan Sosial. Sejak kuliah, Budi Ari termasuk sosok yang aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua Forum Studi Mahasiswa UI pada tahun 1992 sampai 1993. Redaksi pelaksana suara mahasiswa dari tahun 1993 hingga 1994. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa UI dari tahun 1994 hingga tahun 1995. Hingga Presidium Senat Mahasiswa UI di tahun 1994 sampai 1995. Budi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa PDTT sejak 25 Oktober 2019. dilansir situs resmi UI. Sebelum masuk ke lingkaran pemerintah, Budi Ari mendirikan relawan terbesar pendukung Jokowi, Projo, pada Agustus 2013. Projo di bawah pimpinan Budi mengumpulkan aspirasi pencapresan Jokowi bahkan sebelum mantan wali kota Solo ini dideklarasikan PDIP secara resmi. Budi sendiri merupakan mantan wakil Ketua PDIP DKI Jakarta 2005 hingga 2010. Dan Ketua Balit Bank PDIP DKI Jakarta di tahun 2005 hingga 2010. Pada pemilu 2019, Projo kembali mendukung Jokowi untuk maju pilpres. Meski sempat muncul pertentangan siapa cawapresnya, Projo kala itu menegaskan akan tetap mendukung Jokowi terlepas siapapun pasangannya. Tak hanya di dunia politik, Budi juga familiar dengan dunia jurnalis. Ia merupakan pendiri harian bergerak pada tahun 1998 silam.